Kita informasi lain, Saudara Ketua Ormas DPD Garda Juang Provinsi Sultan Syarifudin meminta pihak pengelola memberikan kompensasi kepada para korban yang terdampak akibat kebakaran Plaza Botania 1 kemarin. Ketua Ormas DPD Garda Juang Kepulauan Riau Sultan Syarifudin melihat ada kejangkalan dalam kasus kebakaran Plaza Botania 1 pada Rabu kemarin karena tidak ada pemicu api seperti aktivitas pengelasan atau letusan kembang api. Ia juga tidak melihat adanya hydrant box atau sebuah kotak hydrant yang dipasang di dalam gedung atau ruangan sehingga jika terjadi kebakaran di dalam ruangan maka alat ini siap digunakan. Selain itu juga minim alat apar atau dikenal sebagai alat pemadam api portable yang mudah dibawa cepat dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran. Menurutnya sistem hydrant ini wajib dimiliki oleh sebuah gedung dan dituntut harus sesuai dengan standar alat proteksi kebakaran. Ini cukup luar biasa atau gimana? Sebenarnya aneh. Kalau kita bilang aneh. Kenapa? Karena kok tiba-tiba karena nggak ada seperti alas. Kalau luar biasa kan wajar atau kembang api. Ini biasa begitu kok bisa kebakaran? Ada apa ini? Sudah bapak tanya belum terkait-kaitin. Itulah. Sudah saya cek mencari pengelola belum ketemu. Hanya menanyakan hal ini. Karena saya adalah ketua Ormas Gerda Juang yang harus berparti-parti kepada masyarakat. Terutama pemilik ruko. Oh gitu. Bapak ada yang punya ruko di sini? Saya sih yang nggak ada ruko lah. Cuma kan selaku ketua Ormas adalah simpati kita kan kepada mereka yang korban lah istilahnya. Dari pasal penurut suara bapak, dari investigasi bapak di sini safety-nya seperti apa? Ada nggak dari hydranya ini? Sama sekali nggak ada. Kurang. Seperti pemkebakaran tuh, yang gitu nggak ada. Seharusnya setiap ploksok-ploksok itu harus ada. Harus ada. Sudut-sudut, tanam, misalnya, disini misalnya. Itu harus ada. Ini... Sultan menegaskan pihak pengelola wajib memberikan kompensasi kepada pemilik kios atau penyewa yang terdampak akibat kebakaran ini. Kompensasi bisa berupa ganti rugi, sehingga para korban ini tidak dirugikan atas musibah yang melanda. Kedena melaporkan dari Batam.